selamat menikmati share juga insya Allah aku baca komen kalian dan menarik energinya kalian kalau ini tidak resionit jadikan ini sebagai payung sebelum hujan agar apa yang kita ketahui disini kita perbaiki menekatkan diri kepada Allah dan berbuat yang terbaik aja dan ingat jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan tapi tarot juga bukan mainan jadi gunakan sebaik mungkin readingan aku untuk menarik energi positif dan menjadi orang yang lebih baik lagi karakter kita selanjutnya dengan karma yang baik kita baca doa ya bismillahirrahmanirrahim oke kita lihat ya 72 jam ke depan untukku 6 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 7 7 7 8 9 8 8 9 10 9 9 10 10 11 11 12 12 10 10 16 10 11 12 12 12 12 13 15 15 15 15 16 17 merindukan dia kangen dan juga kamu banyak ketakutannya tentang hubungan ini yang aku lihat dan kamu coba untuk kuat menghadapi depresi kamu kamu coba untuk memberanikan diri menghadapi perjalanan twin flame dan soulmate yang penuh dengan kekecewaan yang penuh dengan penyesalan dan kamu juga merasa gak happy sebenarnya dengan hubungan ini walaupun kamu jalin dengan cinta kasih tapi kamu gak bahagia tapi kamu coba untuk kuat menghadapinya alright disini let's start sixest word the best word kamu coba untuk move on coba untuk menyembuhkan diri walaupun terkadang kamu masih memantau ke belakang karena kamu tidak mau terulang lagi ya disini dan kamu coba untuk belajar dalam healing kamu terutama dalam ucapan dan tindakan kamu selanjutnya dan kamu benar-benar berhati-hati untuk bisa meninggalkan cara healing kamu ya jadi aku lihat disini memang pesest word ini pesest word ini seseorang yang berani mengambil resiko tentang argue ya tentang argumentasi dan kamu berani banget mental kamu ini udah cukup berani walaupun terkadang kamu masih memantau ya dalam perjalanan healing kamu masih melihat ke belakang tapi bukan berarti kamu ingin kembali disini dan aku lihat kamu benar-benar belajar ya tentang cara healing kamu selama ini karena aku lihat kamu memang ingin membicarakan sekali bicara tapi nyata ya dan sekali bicara itu memang benar adanya karena aku lihat disini ada the seven sword and the will of fortune ya kamu ingin secepatnya aja membayar karma kamu memanipulasi takdir kamu ataupun jadi gini kamu ingin meninggalkan sesuatu yang membuat kamu merasa dikhianati jadi kamu coba untuk memanipulasi perasaan kamu sendiri untuk bisa cepat-cepat bayar karma dengan instan jadi kamu gak mau lagi berlama-lama ya disini dan aku lihat memang kamu coba untuk meninggalkan sesuatu ya tentang sukses kamu ini yaitu dengan cara progresnya jadi kamu ingin instan aja aku lihat ingin cepat buru-buru membayar karma aku lihat seperti itu ya dan kamu memang memantau tentang pembayaran karma kamu juga disini tapi aku lihat disini kamu lihat ada keberhasilan juga ya dimana kamu benar-benar ingin buru-buru ingin cepat sembuh ya makanya kamu sangat berhati-hati dalam bertindak dan berucap dan ya kamu ingin meninggalkan kepalsuan sih yang aku lihat dengan cara membayar karma dengan cepat jadi kamu gak mau berlama-lama lagi gak mau menghabiskan waktu kembali ya untuk menunda pembayaran karma kamu yaitu dengan cara kamu berhati-hati dalam berucap bertindak ya disini dan progresnya adalah menahan kekecewaan ya ini sama aja memanipulasi sebuah takdir ya yang mana ya kamu coba untuk kuat menerima kesedihan ini padahal ya kamu ingin kembali masih kangen dengan dia koneksinya sangat kuat tapi kamu stress juga ya tentang unionnya ini ketika kembali dengan dia makanya kamu coba untuk ya cara instanya adalah kamu coba untuk kuat menahan sakit kamu kamu coba untuk kuat menahan kerinduan kamu kamu coba untuk kuat menahan ketidaknyamanan kamu ya dalam sebuah hubungan yang selama ini kamu bangun dengan penuh cinta kasih ya jadi yang memanipulasinya itu dengan kamu menahan diri kamu walaupun sakit kamu tahan ya terutama yang sudah berpisah kamu coba untuk meninggalkan coba untuk kuat ya tentang ketidak bahagiaannya kamu 72 jam ke depan ya karena disini kesuksesannya kamu pun menggantung ya di masa lalu karena sebentar guys karena aku lihat kamu coba untuk meninggalkan kesuksesan kebahagiaan kamu yang menggantung ya dengan dengan seseorang yang membuat kamu menjadi monafik sekarang kenapa ya karena sebenarnya kamu masih cinta dengan dia masih sayang masih menginginkan dia tapi kamu ingin meninggalkan semua pengkhianatan pemanfaatannya dengan cara kamu memanipulasi takdir kamu yaitu dengan cara meninggalkan seseorang walaupun kamu ingin sukses dengan dia tapi kamu gak mau digantung terus disini sehingga kamu yaudahlah tinggalkan aja ya karena kamu digantung terus dan dijadikan dua pilihan dan ini menjadi masa depan kamu ini tidak ada kemajuan dan sehingga kamu terperangkap ya dalam penantian menunggu seseorang yang kamu anggap adalah soulmate ataupun twin flames sehingga kamu ragu ya untuk kembali dengan dia karena kamu juga belajar tentang progres jadi kamu gini benar-benar memanipulasi pembayaran karmanya ini dengan cara ya kamu merasakan sakitnya kamu merasakan pedihnya kamu merasakan lukanya karena kamu juga memantau banget nih kalau kembali sama dia ataupun union lagi ini membuat healing kamu banyak tidak seimbang dan membuat tujuan hidup kamu ini tidaklah sejalan dan kamu juga ragu kalau kembali sama dia kamu akan diduakan kembali sehingga ya kamu disini benar-benar belajar ya belajar dalam berucap bertindak ya progresnya kamu benar-benar merasakan progresnya walaupun kamu harus memanipulasi ya takbir kamu sendiri untuk bersama dia tapi disini ada kesuksesannya aku lihat 7-7 guys ya karena apa yang kamu tanam ya sia-sia sehingga ya kamu ingin meninggalkan hubungan ini dan kamu anggap ini adalah karma kamu sehingga kamu yaudahlah tinggalkan apa yang sudah ditanam tentang pengkhianatan ini memang sudah takbir gue ya disini kamu coba untuk berpikir seperti itu dan kamu gak mau menyalahkan orang lain disini aku lihat kamu coba untuk ya meninggalkan sesuatu yang memang bukan takbir untuk kamu gitu loh yang kamu ambil seperti itu ya karena hubungan ini banyak sekali beban banyak sekali kesulitan karena selalu dijadikan option dan kamu juga banyak menanggung beban ya tentang masa depan kamu karena kamu selalu dijadikan pilihan sehingga kamu sulit untuk membangun kesuksesannya kamu karena kamu harus memanipulasi apa yang kamu tanam dalam hubungan dengan dia dan ini membuat kamu merasa dihianati terus karena kamu menunggu menanam menunggu menanam tapi terhianati sehingga yaudah lah kamu tinggalkan aja hubungan ini yang sudah kamu tanam lama ya dan kamu merasa ini adalah takdir karmaku ya walaupun kamu merasa sudah berjuangkan tapi ternyata sia-sia ya tapi kamu disini coba untuk berkomitmen lagi ya coba untuk bertahan walaupun kamu merasa sia-sia tapi kamu coba untuk menanam kembali harapan kamu dengan orang lain ini bisa dengan keluarga bisa dengan orang tua ataupun pasangan baru ya disini karena kamu meninggalkan sesuatu yang sulit kamu gapai ya dan aku lihat disini ya kamu merasa terperangkap ya dalam pembayaran karma yang tidak pernah putus ya sehingga kamu tidak bisa berbuat apapun ya tapi disini aku lihat kamu coba untuk memperbaiki 8877 ya dan disini kamu merasa kamu merasa digantung dalam sebuah penantian dan kamu anggap ini adalah sebagai kutukan dan karma kamu karena kamu merasa terhianati dari apa yang sudah kamu nanti kamu tanam kamu harapkan kamu gantung harapan kamu dengan orang yang kamu anggap dia adalah pilihan dunia kamu tapi disini kamu coba untuk bergerak cepat memperbaiki kembali ya kekalahannya kamu dengan keberanian kamu disini karena aku lihat kamu dijadikan pilihan dan ini sulit buat kamu untuk bisa menjadi diri kamu sendiri sehingga kamu merasa terhianati dari apa yang kamu harapkan ya dari seseorang selama ini yang kamu cinta dan cinta kamu ini ya merasa dihianati oleh orang yang kamu taruh harapan ya yang kamu coba untuk progres ya dalam move on kamu menanam kembali harapan kamu wow disini ada harapan yang akan terwujud akan ada sebuah pernikahan tapi hati-hati ada keraguan karena kamu akan diberikan beberapa pilihan dan kamu harus benar-benar fokus ya fokus dengan apa yang sudah kamu bangun walaupun kamu merasa sia-sia tapi kamu harus yakin harus kuat harus berani karena apa yang kamu jalankan tentang pembayaran karma ini kamu mempelajari ya kamu akan bisa move on walaupun butuh waktu ya dan kamu coba untuk meninggalkan kepalsuan ya dalam kesuksesannya kamu di masa lalu karena ya kamu coba untuk kuat disini menanam harapan tapi ternyata yang kamu harap mengkhianati kamu sehingga kamu selalu dijadikan option dan sulit untuk mencintai diri kamu sendiri wow guys pada akhirnya kamu akan menjadi seseorang yang penuh dengan kesuksesan penuh dengan kemandirian karena kamu berani mengambil langkah memanipulasi takdir kamu yaitu dengan cara menerima sakit menerima luka menjalani progresnya dan walaupun kamu merasa banyak raguan apa aku yakin bisa melewati ini dengan kesendirianku ini bisa ya karena harapan kamu ini akan mendapatkan suatu kemenangan walaupun ya disini kamu diberikan dua pilihan hati-hati jangan sampai membuat kamu ragu untuk memilih yang terbaik jadi pilihlah yang pertama kalau memang itu orang datang ke kamu pilihlah yang pertama kenapa karena dia yang bisa menyembuhkan kita di awal bukan yang kedua ya jadi pilihlah yang pertama karena kita juga merasakan kalau kita dijadikan kedua pasti tidak enak ya kalaupun yang berkedua itu lebih baik alangkah baiknya kamu putuskan dulu yang pertama dan jeda ya jangan langsung jumping oke karena disini ada keberhasilan ya kamu coba untuk berani mengambil langkah dan juga kamu coba untuk memanipulasi mentalitinya kamu untuk bisa move on untuk sembuh karena aku lihat kamu sudah capek dengan penantian kamu ya dengan harapan kamu dan kamu dijadikan option tapi disini kamu harapannya akan diberikan dua pilihan beberapa pilihan ya karena orang lama ini akan coba untuk datang kembali ketika kamu berusaha meninggalkan ini yang kamu inginkan ini yang kamu sudah pikirkan berusaha bekerja keras untuk meninggalkan dan orang lama ini akan datang ya datangnya kapan Allah tahu alamnya karena energinya bisa melalui di bawah alam sadar juga disini ya 72 jam untukku ah sorry terbalik kartunya express your love go ahead and make the romantic gesture chemistry lagi tadi sudah keluar ya dia keluar kembali let your friends help you true love feeling family issue worth waiting for so engagement wow ya akan ada pernikahan dari hasil kesiasaan kamu atau kesuksesannya dengan karir ini bisa dan kamu harus berhati-hati jangan sampai ragu healing kamu dan tujuan hidup kamu ya kamu harus memeranikan ya bolak-balik jangan dijadikan sebagai tidak seimbang so express your love jadi kamu harus bisa mencintai diri kamu di dalam luka kamu di dalam kesedihan kamu dan kamu chemistry kamu harus bisa mendapatkan chemistry dalam diri kamu sendiri seperti hobi kamu apa inginannya apa yang membuat kamu ada perubahan dalam hidup kamu dan menjadi lebih baik mintalah bantuan pada teman atau mentor ataupun kiai ustad ya yang mana yang bisa membantu kamu support dan juga memberikan pendapat yang memotivasikan kamu lebih positif true love dimana kamu bisa meng-gashmistrikan cendiri kamu sendiri keinginan kamu dan lakukan hobi kamu kamu akan mendapatkan cinta sejati tapi semuanya harus kamu sembuhkan dulu yaitu dengan cara memaafkan apapun ya siapapun seperti orang tua memaafkan kita semuanya menunggu waktu yang tepat ya jadi bersabar aja karena kamu harus bisa memperbaiki diri kamu dengan dirimu sendiri jangan jumping love jangan jumping relationship kalaupun kenalan gak apa-apa tapi jangan langsung adanya sebuah ikatan dulu sebelum kamu mau bayar karma dengan cara memperbaiki diri kamu kepada Tuhan dari kesendirian kamu so aku harap ini bisa reshoni buat kita semua dan 72 jam ini bagus banget keuangan juga oke tapi kamu harus berhati-hati tetap waspada dan thank you so much don't forget to subscribe like and comment dan no skipping clown bantu channel aku oke thank you bye-bye 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 selamat menikmati